Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai generator Apa itu generator? Disini dikatakan generator object Diritun oleh generator function Artinya dikembalikan oleh generator function Jadi kalau kita jalanin generator function Kita execute Maka kita akan mendapatkan generator object Dan dia confirm ke iterable protocol dan iterator protocol Ya kenapa? Karena generator adalah subclass Subclass itu anaknya Anaknya dari hidden iterator class Jadi dari class iterator yang sebenarnya tersembunyi Nah disini dikatakan generator constructor Tidak tersedia secara global Instance dari generator harus dikembalikan dari generator function Artinya disini kita tidak bisa berikan new generator Kita tidak bisa pakai new keyword Untuk mendapatkan generator function Itu tidak bisa Kita tidak bisa untuk mendapatkan generator object Untuk mendapatkan generator object itu kita tidak bisa menggunakan new Nah lalu bagaimana kalau gitu Ya kita harus menggunakan function generator Yang bentuknya seperti ini ya Function bintang generator Ya yield 1, yield 2, dan yield 3 Contohnya ya Nah lalu disini kita bisa lihat Consgen sama dengan generator Nah disini kita panggil generator ya Kita jalankan generator function ini Dia otomatis akan return generator object ya Bisa dilihat disini ya Generator object Nah lalu kita lakukan console.log Gain.next.value Hasilnya 1 Ya kenapa? Ya karena dia akan menjalankan generator function ini Ya sampai yang pertama yaitu yield 1 Ya dia akan return value-nya Nilainya yaitu 1 Ya nilainya 1 Setelah itu stop Ya stop Dia ingat sampai dimana stop ya Ya lalu kita panggil gain.next selanjutnya Ya dia akan jalan lagi Ya yield 2 Dia return value 2 Nah disini kita bisa lihat 2 Dan dia stop Ya berhenti sampai disini yield 2 Nah lalu kita panggil lagi yield 3 Ya yield 3 Ya dengan gain.next.value Yang terakhir itu kita panggil yield 3 Nah dia akan hasilnya 3 disini Ya dan dia stop Ya tapi sebenarnya Dia masih ingat ya Dia masih ingat bahwa terakhir kali dia menjalankan yield 3 Jadi kalau sampai misalkan kita panggil lagi gain.next Value hasilnya akan undefined Kenapa? Karena setelah yield 3 dia tidak menemukan yield lagi Ya tapi Akhir dari function generator ini Ya akhir dari function generator yang memiliki nama generator Nah disini dikatakan Nah disini dikatakan Pada kenyataannya Nggak ada javascript entity yang Bersesuaian dengan generator constructor Ya memang tidak ada gitu Karena dia bukan generic ya Bukan generic Jadi maksudnya kita nggak bisa buat ya Kita nggak bisa buat Sebuah function gitu Sebuah function Yang mana nanti Di dalamnya kita berikan Misalkan Ya kita berikan Seperti promise gitu Seperti promise kan Promise.with With resolve ya Promise.with resolver Atau Promise.resolve Itu kan merupakan Generic ya Jadi kita bisa menggunakan Function apapun juga Dan di dalam Di dalam Argumennya itu Kita bisa taruh Eksekutor ya Sehingga otomatis Function apapun juga Akan bisa menjadi promise Nah ini nggak bisa Kita nggak bisa lakukan hal Seperti itu Pada generator gitu Ya karena Tidak ada javascript Entity Apapun juga Yang bisa Yang bisa Berhubungan dengan Generator constructor Itu nggak bisa Ya Jadi disini dikatakan Hanya hidden object Yang mana Merupakan Prototype object Yang dibagi ya Dibagi di share Oleh semua object Yang dibuat oleh Generator function Object ini seringkali Diberi style Diberi gaya gitu Generator.prototype Untuk membuatnya Seperti kelas Tapi dia seharusnya Lebih cocok disebut Generator function Prototype Prototype Karena generator function Adalah Adalah Javascript Entity Yang sesungguhnya Jadi generator function Ini merupakan Javascript Entity Yang sesungguhnya Jadi Kita memang Tidak bisa membuat Generator function Dengan Fungsi-fungsi Biasa Itu tidak mungkin Kita lanjutkan lagi Dengan Generator.prototype.next Apa artinya Disini Artinya Kita akan Membahas Mengenai Next function Disini Dikatakan Next method Dari generator Instance Yang mengembalikan Object dengan Dua buah Properties Done Dan value Dan Dan value Jadi Disini Kalau kita Panggil Dot next Maka itu Hasilnya Returnnya Berupa Object Jadi selama ini Kita selalu Contoh-contohnya Menggunakan Dot value Berarti Yang dikembalikannya Hanya nilai value Dan nya Tidak pernah Kelihatan Langsung nilai value Bukan berupa Sebuah objek Yang mana Masih ada Key value Dan key done Tidak ada Tapi Langsung Di return Berapa nilai value Tapi Kedepannya Kita akan Lihat Bagaimana Jika returnnya Itu berupa Object Berupa Object Yang mana Masih ada Key value Dan key Done Kita bisa Lihat Disini Kita bisa Juga Memberikan Paramet Generator Ke next Method Untuk Mengirimkan Nilai Ke generator Nah Contoh Sintake Disini Next Value Optional Jadi disini Value ini Optional Pilihan Nah Disini Dikatakan Value Akan Design Sebagai Hasil Dari Dari Ekspresi Yield Misalkan Dalam Variable Yield Expression Maka Value Ini Dipas Ke Dot Next Function Yang Akan Di Assign Ke Variable Jadi Kalau Misalkan Di dalam Next Ini Selama Ini Kita Tidak Pernah Ada Contoh Contoh Next Function Yang ada Value Di video Sebelumnya Tapi Di Slide Selanjutnya Kita Akan Bahas Dan Kita Akan Lihat Ada Value Di Dalam Next Function Ini Jadi Bagaimana Kalau Ada Value Jadi Valuenya Ini Sebenarnya Berupa Argumennya Di Dalam Next Function Ini Nah Valuenya Ini Akan Menggantikan Variable Ini Jadi Kalau Misalkan Ada Variable Sebenarnya Yield Expression Dia Akan Menggantikan Valuenya Ini Akan Menggantikan Tempat Variable Ini Ini Maksudnya Jadi Yield Expression Akan Digantikan Oleh Nilai Variable Jadi Misalkan Yield Expression Sebelumnya Dari Hasil Next Sebelumnya Yield Expression Nilainya 5 Maka Untuk Next Yang Saat ini Kita Panggil Misalkan Yang saat ini Kita Jalankan Itu akan Menggantikan Menggantikan Nilai Sebelumnya Yang mana Yield Expression Itu Sudah Ada Valuenya Misalkan Sebelumnya Valuenya 10 Lalu Next Nilainya 20 Next Valuenya Maka Akan Digantikan Menjadi 20 Jadi Bagaikan Yield Expression Sebelumnya Itu Menghasilkan 20 Dan Dimasukkan Kedalam Variable Seperti Itu Jadi Disini Bukannya Assignment Langsung Jadi Kita Akan Lihat Contoh Program Biar Lebih Jelas Lagi Jadi Ini Bukannya Langsung Direct Assignment Yang Berarti Variable Sama Dengan Yield Expression Bukan Memang Seperti Assignment Sama Dengan Tapi Artinya Disini Adalah Dia Menggantikan Dia Menggantikan Nilai Dari Yield Expression Karena Pada Saat Ketemu Yield Expression Langsung Di Hold Langsung Ditunda Langsung Ditunda Dan Di Return Valuenya Berapapun Juga Misalkan Value 5 Ya 5 Value 10 Ya 10 Ditunda Jadi Variable Belum Ada Isinya Tentunya Disini Karena Sudah 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 Jalannya Function Tersebut Sudah Keburu Di Stop Nah Lalu Panggilan Next Berikut Ya Kalau Ada Value Dia Akan Menggantikan Nilai Variable Ini Dia Akan Langsung Menggantikan Nilai Variable Ini Tidak Memasukkan Dari Yield Expression Jadi Jadi Nggak Tidak Variable Sebenarnya 5 Tidak Sama Sikali Tidak Karena Ada Value Dari Index Ini Jadi Otomatis Yield Yang tadi 5 Value Diganti Di Assign Ke Variable Jadi 10 Karena Memang Isinya 10 Misalkan Value Dari Index Nah Seperti Itu Cara Kerjanya Jadi Ini Bukan Bukan Seperti Direct Assignment Seperti Biasa Lalu Disini Dikatakan Return Value Sebuah Objek Dengan Dua Buah Properties Yaitu Done Dan Value Nah Kalau Done Bisa Terdiri Dari Boolean Yaitu Kemungkinannya Ada True Ada False Kalau True Ya Terjadi Disini Terjadi Jika Generator Ya Melewati Akhir Dari Control Flow Ya Jadi Maksudnya Fungsinya Misalkan Sudah Selesai Jadi Nggak Pernah Ketemu Jidat Lagi Yaitu Bisa Done True Nah Dalam Kasus Ini Value Jadi Men Spesifikasikan Return Value Dari Generator Yang Mana Mungkin Undefined Jadi Done True Tapi Value Nya Bisa Jadi Undefined Ya Nah Lalu Disini False Ya False Terjadi Jika Generator Masih Mampu Untuk Menghasilkan Lebih Banyak Value Jadi Ya Dia Misalkan Yield Di Dalam For Maka For Yang Ini Belum Abis Di Looping Jadi Dia Masih Bisa Kita Panggil Next Dia Masih Bisa Loop Lagi Dan Ketemu Yield Selanjutnya Nah Itu Hasilnya Done Nilainya Bisa Jadi False Nah Lalu Bagaimana Dengan Value Value Ini Adalah Setiap Javascript Value Yang Dihasilkan Atau Dikembalikan Oleh Generator Ya Nah Seperti Ini Ya Jadi Yield Ini Yield Ini Sebenernya Akan Mengembalikan Nilai Berarti Yield Ini Seperti Return Ya Seperti Return Ya Tapi Bukan Return Jadi Pada Saat Sampai Di Yield Dia Akan Mengembalikan Nilai Jadi Tingkah Lakunya Istilahnya BfU Memang Mirip Seperti Return Tapi Bukan Return Dia Mengembalikan Nilai Dan setelah Itu Ditunda Ya Kalau Return Kan Dia Mengembalikan Nilai Dan setelah Itu Exit Dia Keluar Daripada Function Tersebut Kalau Yield Nggak Dia Tunda Jalannya Function Tersebut Setelah Di Return Hasilnya Kita Bisa Lihat Disini Using Next With List Example Itu Contoh Program Menggunakan Next Function Dengan List Nah Dalam Contoh Ini Get Page Get Page Mengambil List Mengambil List Dan Paginate Kedalam Chunk Chunk Yaitu Potongan Kecil Kecil Dari Ukuran Page Size And Paginate Membuatnya Menjadi Per Page Per Page Membuatnya Menjadi Perhalaman Per Page Seperti Itu Kedalam Potongan Ukuran Dari Page Size Jadi Istilahnya Istilahnya Dipotong Potong Jadi Kalau Misalkan Page Size Ini Sebuah Pizza Yang Besar Maka Dia Akan Menjadi Paginate Seperti Potongan Pizza Jadi Chunk Of Size Page Size Chunk Itu Jadi Ukuran Ukuran Dari Potongan Potongan Pizza Tersebut Nah Jadi Masing-masing Panggilan Ke Next Akan Menghasilkan Satu Buah Chunk Satu Buah Potongan Jadi Nah Kita Bisa Lihat Bagaimana Cara Kerjanya Program Ini Itu Function Spasi Bintang Get Page List Page Size 1 Nah Seperti Yang Sudah Pernah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Bahwa Generator Function Ini Bintangnya Bisa Tidak Nempel Langsung Di Function Ini Tapi Bintangnya Nempel Di Nama Function Contohnya Seperti Ini Bisa Juga Dikasih Spasi Dulu Disini New Line Maksudnya Bisa Dikasih New Line Jadi Kita Tekan Enter Disini Setelah Function New Line Baru Bintang Get Page Itu Bisa Juga Program Tetap Di Jalan Tetap Dimengerti Oleh JavaScript Engine Sebagai Page Sebenarnya Satu Artinya Apa Artinya Kalau Misalkan Page Sizen Kosong Variable Argumen Ini Argumen Ini Kan Ada Dua Argumen Function Get Page Ini Ada Argumen List Dan Page Size Kalau Argumen Page Size Ini Tidak Kita Masukkan Kosong Jadi Cuma List Maka Default Argumen Itu Satu Nilainya Lalu Kita Lihat Disini For Let Index 0 Index Lebih Kecil Dari List Length Index Plus Sebenarnya Page Size Lalu Disini Yield List Slice Artinya Dari Array List Dipotong Potong Slice Dimulai Dari Index Sebanyak Index Plus Page Size Kita Bisa Lihat Disini List Array Berisi 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti Elemen Ada 8 Elemen Index Mulai Dari 0 Hingga 7 Kita Bisa Lihat Const Page Sebenarnya Get Page List 3 Kita Masukkan Kita Panggil Function Set Set Pad 3 2 Jadi Kita Slice Sebanyak 3 Jadi Page Size 3 Bukan 1 Jadi yang di return hanya berupa 1,2,3 ya hanya berupa array yang berisi 1,2,3 ya bukan berupa objek tapi karena disini tidak kita panggil.value nya ya maka dia return-nya berupa objek yang berupa objek yang berisi value 123 dan false Kenapa bisa seperti ini ya ya kita bisa bayangkan ya cara kerja ya fungsin ini itu pertama-tama indeksnya nol lalu dikatakan indeks lebih kecil dari list.length artinya apa 0 lebih kecil dari panjang dari list ini panjang list berapa ya panjangnya 8 jadi memang pasti lebih kecil dari 8 kan nah sudah memenuhi syarat dijalankan ini yield list.slice indeks artinya potong mulai dari indeks nol ya sebanyak ya indeks nol per space size yaitu nol tambah tiga yaitu tiga sebanyak tiga hasilnya itu mulai dari indeks nol yaitu satu ya berisi angka satu hingga indeks tiga ya hingga indeks tiga tapi tiganya tidak termasuk ya tiganya tidak termasuk ya jadi hingga indeks tiga yaitu indeks tiga sepempat ya empat tapi empatnya termasuk ya empatnya tidak termasuk jadi hanya termasuk sampai indeks kedua saja yaitu jadi 123 nah dan false dan setelah itu dia akan stop sampai di sini ya stop dan diingat ya diingat stopnya sampai sampai mana ya hasilnya apa gitu diingat oleh javascript engine lalu kita panggil lagi patch.next yang kedua ya selanjutnya dia akan hitung 456 dan false kenapa bisa seperti itu ya dia akan ngeluping disini for ngeluping untuk dia akan menjalankan yang terakhir dulu ya indeks dengan indeks plus space size jadi akan jalankan ini berarti indeks di sini berapa indeksnya Hai indeksnya tentu 0 ya indeksnya 0 ya 0 ditambah 3 yang dilanjutkan 0 tambah 3 jadi 3 jadi indeks baru 3 jadi let indeks dengan 3 3 lebih kecil kecil dari 8 dan masih lebih kecil ya 3 dari 8 lebih kecil dari 8 jadi masih memenuhi syarat masuk lagi ke Yield risk.size itu dipotong lagi mulai dari indeks ketiga yaitu empat ya empat nih elemen yang bernilai empat ya mulai dari empat sebanyak tiga ya sebanyak tiga ya indeks plus space size ya sebanyak tiga yaitu indeks plus space size yaitu tiga ya tiga ditambah 36 ya berarti mulai dari tiga hingga Hai ya indeks tiga berisi empat ya Hai indeks ke-6 7 tapi tidak termasuk yang ke-6 nya ya berarti indeks kelimanya yaitu 456 nah seperti disini jadi hasilnya 456 dan false ya dan sama selanjutnya juga ya akan dilakukan seperti itu ya tapi selanjutnya ada yang lain ya ketika indeks dengan indeks plus space ya berarti tiga sudah tambah tiga lagi 6 maka indeksnya 6 mulai dari indeks dengan 6 6 lebih kecil dari 8 list.size disini mulai dari 6 disini indeks tambah space 6 ditambah 3 9 nah dia udah kelebihan yang 9 ya sedangkan disini cuma 8 ya sini cuma 8 maka hasilnya yaitu dia sampai habis ya jadi value-nya akan ditampilkan sampai habis 78 ya mulai dari indeks ke-6 ke-6 yaitu 7 ya harusnya 6 7 8 tapi 8nya tidak ada ya 8nya tidak ada jadi hanya 6 dan 7 dan dan false Nah lalu berarti udah selesai dong ya sudah selesai Nah bagaimana kalau kita panggil page.next lagi dia akan jalankan lagi lanjutkan disini indeks persen dengan indeks indeks sama dengan indeks plus space size tapi pastikan let indeksnya udah besar ya karena indeksnya sudah berapa 9 tambah 3 ya 12 12 sudah tidak memenuhi syarat lebih kecil dari 8 ya list.lang itu tidak memenuhi syarat akibatnya keluar dari 4 tapi keluar dari 4 ini kan sudah tidak ada yield lagi sudah tidak menemukan yield lagi maka hasilnya itu otomatis keluar dari function ini nah kalau keluar apa hasilnya nya value-nya menjadi undefined dan nya true nah ini yang terjadi ya artinya selesai sudah hai 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 ya kita lanjutkan lagi dengan yield operator ya apa itu yield operator ya Nah disini dikatakan yield operator digunakan untuk menghentikan ya Hai digunakan untuk menghentikan ya pause menghentikan sementara dan melanjutkan ya dan melanjutkan generator function itu fungsi generator ya fungsi generator sintake itu yield expression ya sudah pernah kita bahas ya di slide-slide sebelumnya nah disini dikatakan Hai return ya Hai return ya atau kembalian dari nilai opsional yang diberikan kepada next generator method ya untuk melanjutkan eksekusinya hal ini maksudnya next asymmetric ya next asymmetric Hai artinya apa artinya dia selalu disini dikatakan dia selalu mengirimkan nilai ke ya ke Hai yield yang saat ini sedang disuspend ya yield yang saat ini sedang ditudak ya tapi mengembalikan operan ya mengembalikan operannya dari yield berikutnya ya Hai ya mengembalikan operan dari yield berikutnya nah jadi bisa dilihat ya jadi kalau Hai ya kalau disini ya kita bisa lihat dia mengirimkan ya dia mengirimkan optional value ya berarti kalau ada kalau ada nilainya ya kalau ada nilainya kita belum pernah melihat ya di slide sebelumnya belum pernah kita bahas jika next method ini ada value-nya di dalam ya ada nilainya 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 ini sebenarnya merupakan argumen dari next ini itu disebut next value ya Nah di sini dikatakan dia akan value-nya akan Hai selalu ya akan selalu menggantikan ya mengirimkan value ke yield yang saat ini ditunda ya seperti yang sudah pernah kita bahas di slide sebelumnya ya variable sebenarnya yield expression maka yield expressionnya diganti diganti nilainya oleh variable nah ini maksudnya ya tapi kan yang diganti tentu yield sebelumnya yang sudah yang sudah ditunda sebelumnya seperti itu tapi dia akan akan menjalankan lagi ya dia akan menjalankan lagi meneruskan yang sekarang ini yang dari tadi ditunda dan menghasilkan return ketika ketemu yield selanjutnya nah jadi apa yang di return tetap hasil dari yield selanjutnya ya ini maksudnya nah disini ya kita sorry kita bisa lihat nanti ya contoh-contoh programnya di slide selanjutnya atau di video-video selanjutnya ya nah disini dikatakan dengan argumen dipas ke next pertama ya ke panggilan next pertama tidak akan diproses ya tidak akan ditampilkan karena saat ini tidak ada yield yang ditunda ya jadi harus ada yield yang ditunda dulu baru dia bisa menggantikan nilainya ya sesuai dengan rumus ya sudah pernah kita lihat sebelumnya itu nah disini yield keyword ya menunda eksekusi dari generator function dan nilai dari expression yang mengikuti yield keyword dikembalikan ke pemanggil generator nya ya ini bisa kita anggap ya kita pikirkan sebagai generator based version itu versi versi generator ya dari return keyword ya sebenernya di return juga tapi ini versi generator seperti itu nah yield ini hanya bisa digunakan langsung dalam generator function yang ada ya tapi tidak bisa digunakan di dalam nested function jadi misalkan generator function itu ya function bintang itu misalkan di dalamnya ada function lagi ya jadi nested function nah di dalam function nya lagi itu kita ada yield itu nggak bisa ya itu nggak bisa harus langsung digunakan di dalam function bintang itu itu maksudnya nah disini dikatakan memanggil generator function membentuk generator objek ya setiap kali generator next method dipanggil maka generator melanjutkan eksekusi berhenti dan menjalankannya hingga mencapai 1 daripada berikut ini ya jadi dia akan berhenti hingga ya hingga menemukan salah satu kondisi ini ya nah kita mulai bahas ya kondisi ada 4 ya jadi kondisi pertama itu dia menemukan yield expression dia menemukan yield expression dalam kasus ini generator berhenti ya generator function berhenti dan next method mengembalikan sebuah hasil iterator dengan dua buah properties yaitu value and done ya kita sudah lihat contohnya di selesai sebelumnya ya nah property value ini adalah value dari expression ya value dari expression setelah yield operator dan done nya masih false ya dan nya false menandakan bahwa generator function belum selesai sepenuhnya oke lalu yang kedua yaitu akhir daripada generator function nah berarti sudah selesai ini ya seperti yang sudah pernah kita lihat di slide sebelumnya ya nah dalam kasus ini eksekusi dari generator berakhir jadi next method mengembalikan hasil iterator object ya dimana nilainya itu undefined dan done nya true nah yang ketiga yaitu return statement gimana kalau ketemunya return statement ya dalam kasus ini eksekusi dari generator langsung berakhir langsung berakhir jadinya ya meskipun masih masih ada yield selanjutnya yang perlu dipanggil tapi dia sudah keburuk ketemu return ya nah jadi hasilnya yaitu generator function dianggap sudah berakhir dan next method yang mengembalikan iterator ya yang mengembalikan hasil objek iterator ya dimana nilai itu men spesikan return value dan dan true bener ya dan true berarti value nya yaitu berisi return ya return jadi return return nya apa gitu ya nah value nya itu berisi return tersebut ya berisi return value berarti nah berarti dalam objek tersebut value nya akan berisi return value dan done nya statusnya menjadi true ya jadi bukannya value nya berupa expression dari yield bukan nah lu bagaimana kalau dia ketemu true statement ya berarti ada error nah dalam kasus ini eksekusi dari generator akan ditunda ya seluruhnya ya sama aja seperti quit ya seperti keluar ya sama seperti return sebenernya cuma bedanya yaitu disini next method melemparkan ya melemparkan exception yang sudah dispesifikasikan melemparkan error error message ya error message apa ya next method ini akan melemparkan error message ya seperti itu nah disini dikatakan sekali sekali ditunda ya yield expression ini eksekusi dari kode generator tetap ditunda hingga generator next method nya itu dipanggil lagi ya jika nilai opsional itu dipas ke generator next method maka nilai tersebut ya value tersebut menjadi value yang dikembalikan oleh generator current yield ya current yield ya lalu dikatakan disini panggilan next yang pertama tidak memiliki tidak memiliki yield yang tidak memiliki operasi yield operasi yield yang yang bersesuaian ya karena apa karena memang panggilan next yang pertama yang pertama belum ada yield nya ya ya belum ada yield ya ya belum ada yield yang ditunda itu sudah pasti nah seperti disini sudah pernah kita bahas ya bahwa jadi akan di ignore sudah pasti ya akan tidak dipedulikan seperti itu karena memang belum ada yield yang ditunda jadi disini gak ada cara untuk mendapatkan argument yang dipas ke panggilan next function yang pertama kalinya jika generator return function atau throw function disini ya atau method ya dikatakan dipanggil maka dia bertindak sebagaimana jika return atau throw statement ini di eksekusi pada saat ya pada saat yield expression ini ditunda ya pada saat yield expression ditunda seperti itu nah jadi disini dikatakan jadi kita bisa menggunakan try, catch, and finally di dalam generator function body ya untuk meng-handle meng-handle selesainya selesainya function ini lebih awal ya ya karena sebenarnya kan masih ada yield selanjutnya yang bisa diproses tapi kayaknya sudah ada return atau throw method yang kita panggil ya yang kita call yang kita eksekusi maka otomatis diselesaikan jadinya ya diselesaikan function generator nah disini dikatakan jika return atau throw method dipanggil tapi tidak ada yield expression yang ditunda ya karena next belum dipanggil ya atau karena generator sudah selesai oke maka early completion artinya selesai awal ya gak bisa di-handle gak bisa di-handle ya gak bisa ditangani dan selalu selalu terminate generator artinya menyelesaikan generator function ini artinya menutup ya dianggap sudah selesai sudah ditutup ya jadi gak bisa di-handle ya gak bisa di-handle artinya misalkan throw ya misalkan kita panggil throw tapi kita panggil throw ini yang jadi masalah yaitu generator function ini sudah selesai sebenarnya ya lalu baru kita panggil throw ya atau kita belum panggil satu pun juga next tapi kita udah panggil throw ya itu gak bisa di-handle jadi maksudnya kalaupun di dalamnya ada try, catch, atau finally itu gak bisa di-jalankan ya gak bisa di-jalankan sama sekali nanti kita akan bisa lihat ya contoh programnya di slide set berikutnya oke terimakasih semuanya kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya terimakasih semuanya atau terimakasih semuanya